Terima kasih siang hari ini kita melakukan rapat koordinasi persiapan penetapan DBT bersama setiap terkait. Telah hadir bersama kita tadi bahwa setiap kopet Kediri, Disbenduk Capil, dan Kesbang Polinmas. Jadi rapat ini untuk melakukan penyahaman persepsi, sinergisitas, mengevaluasi hasil rapat pleno rekapitulasi DPS HP di tingkat PPS maupun PPK. Nah rapat ini kami menyampaikan beberapa hal, yang pertama bahwa terkait percepatan perekaman dari Disbenduk Capil sudah progres, jadi bahwa Disbenduk Capil sudah komitmen untuk melakukan proses percepatan perekaman, nanti clear selesai 16 November. Terus tadi juga Kesbangkul memberikan dokumen pada kita, dan terakhir Bawaslu juga memberikan peseran perbaikan pada kita. Total dasar perbaikan dari Bawaslu yang sudah kita tindak lanjuti, yang itu sangat berguna, bermanfaat untuk penetapan DBT, yang insya Allah tanggal 16 besok kita laksanakan di Tepuk Gida, insya Allah. Bawaslu memberikan saran perbaikan diantaranya berupa pemilih-pemilih yang diduga, masih di bawah umur, pemilih-pemilih ganda, maupun pemilih-pemilih dengan elemen data yang invalid. Atas hal tersebut, KPU sudah menindaklanjuti, ini depan saya ada PPK yang sudah menyelesaikan, sudah menyelesaikan semua saran perbaikan di Bawaslu, sudah kita lanjuti, sudah kita saran perbaikan, sehingga hari ini kita melaporkan ke teman-teman, seharusnya ke Bawaslu, saran perbaikan sudah kita tindaklanjuti. Pendala-kendalanya yang pertama, data pemilih itu kan sefatnya dinamis ya, hari ini ditetapkan, besok sudah ada pemilih meninggal, sehingga berubah lagi dan sebagainya. Yang kedua adalah kita mengkoordinasikan pemilih-pemilih yang ganda, jadi ada pemilih yang dia terdaftar di, kakaknya masih di kecamatan A, tapi dia sudah berKTP kecamatan B. Nah, kita harus memilih salah satu, dia diletak di mana, itu salah satu kendala. Terus yang kedua, kendala selanjutnya adalah teman-teman harus memfaktualkan, contoh, butuh waktu, bukan kendala, butuh waktu, menunjukkan waktu akan turun ke lapangan, mengonfirmasi pemilih, koordinasi dengan tim kependudukan di tingkat desa maupun kecamatan. Saya rasa hanya tiga otisi. Terkait masalah umur, apakah sudah bersemangu, Pak? Alhamdulillah, jadi ada saran perbaikan Bawaslu, dan sudah kita dindaklanjuti, kita merapikan itu. Jadi kita pastikan hari ini bahwa mereka yang masuk dalam kebetulan pemilih, sudah 17 tahun, sudah di atas 12 tahun, per 9 Desember 2020. Atau yang belum 17 tahun, tapi yang bersandutan sudah menikah, sesuai dengan syarat menjadi pemilih. Jumlah pemilih hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk Kabupaten Kediri sebesar 1.232.011. Ini hasil rekapitulasi di kecamatan. Nanti belum kita lakukan analisa, maupun belum dikurangi dengan hasil-hasil dari saran perbaikan Bawaslu tadi. Kemungkinan akan berkurang. Kemungkinan akan berkurang ya, kalau DPD. Kita pastinya belum-belum menghitung. Jadi ini rekap sementara, kalau dibandingkan dengan DPS, ada berkurang 1, 2, 3, 4. Berarti berkurang sekitar 2 ribuan dari DPS. Alhamdulillah berarti datang semakin berkualitas, semakin akurat, karena 2000 itu merupakan pemilih-pemilih yang TMS lah ya. DPS, yang harusnya tidak masuk ke situ. Contohnya apa yang TMS? Pemilih meninggal, pemilih ganda, terus pemilih pindah demi sili. Rata-rata seperti itu. Yang paling banyak? Yang paling banyak meninggal dan ganda. Yang paling banyak meninggal dan ganda. Tanggal 16. Pas hari terakhir. Jadi ketika nanti ditetapkan, maka tidak akan ada lagi berubahan. Betul. Jadi besok 16, lusa, 16 Oktober, setelah ditetapkan DPT, berarti sudah tidak ada lagi pergerakan. Sudah dikunci, sudah tidak boleh lagi berkurang, sudah tidak boleh lagi bertambah. Karena hasil penutapan DPT akan digunakan untuk basis data menghitung kebutuhan logistik pemilihan. Kalau misalkan ada yang meninggal, seperti apa? Nah, kalau setelah tanggal 16, nanti DPT ada yang meninggal, pemilihan tersebut cukup dilakukan penandaan pada daftar pemilihan yang dihubungkan. Di had kopinya. Cukup dicoret, terus beri tanda. Kalau dia meninggal atau pindah, itu-itu. Yang kedua, pemilihan tersebut tidak diberikan C6, seolah panggilan pemilihnya, dengan tidak merubah jumlah DPT. Terima kasih.